Terima kasih Anak itu untuk dapetin kartis guys Jadi mainan itu macetin gamenya Nahan bola masuk kayak gini Dan hingga pada akhirnya Koin anak ini tinggal satu nih Dan dia main game terakhir yang tiju-tinjuan gitu Terus mainan itu lihat Dan terharu banget ternyata Anak itu maskulin juga Dan dia pun jadi mau ikut tuh sama anak itu Dan akhirnya anak ini menang Dan dapet 500 kartis Tapi tiba-tiba colokannya itu lepas guys Itu membuat anak ini sedih Dan hampir begitu Mainan ini pun mau bantu nyolokin lagi Dan akhirnya berhasil guys Anak itu pun jadi seneng Dan berhasil dapetin 500 kartis itu Dan membawa mainan itu pulang guys Ikan ini diambil dan mau dimasak guys Tapi pas chef mau nyiapin bumbunya Eh ikan ini malah lompat-lompat Tapi chef akhirnya menangkapnya Di atas air panas guys Ikan yang melihat air panas pun Langsung membentuk dirinya kayak balon nih Sehingga dia terlepas dari chef Dan terbang ke atas kayak gitu Terus dia lihat ada pintu nih Dia pun langsung menghampiri pintu tersebut Tapi pas di tengah pintu Si chef malah nutup pintunya Sehingga si ikan terjepit deh di pintu Terus ikan melihat ada lukisan ombak laut nih Dia mengira itu adalah laut Sehingga dia berusaha untuk pergi ke sana Nah akhirnya dia pun berhasil keluar Dan nyamperin lukisan yang dia kira laut itu kan Tapi pas dia kesitu Eh dia malah mental dan terkena meja gini Sehingga membuat dia kempes dan terbang tak terkontrol begitu Hingga pada akhirnya dia mendarat di wajan yang udah disediain chef tadi guys Dan chef pun langsung menutupnya nih Siap dimasak deh tuh Kepiting ini pengen banget nyari pasangan nih Terus dia lihat merah-merah dari jauh Dia kira itu kepiting kan Tapi pas dia deketin ternyata itu ember Tapi dia tetap berusaha untuk dapetin pasangan tuh Dia pegang radio merah Eh tapi malah kesetrum Dia pegang kursi merah Tapi malah kelipet Pokoknya semua yang merah-merah dia kira kepiting dan dia pegang tuh Pas dia pegang jari manusia Dan manusia itu kesakitan Sehingga membuat kepiting ini terpental jauh ke dalam air Dan ternyata disitu dia menemukan kepiting yang sama dengannya guys Mereka pun saling jatuh cinta Tapi ternyata itu adalah akuarium di sebuah restoran Dan akhirnya mereka berdua pun dimasak guys Kasian banget ya Ibu ini membuat manekin dari manusia asli Awalnya dia buka lubang pekerjaan di toko bajunya Supaya orang-orang pada dateng dan mendaftar guys Nah cewek ini adalah orang yang mau mendaftar Kemudian dia disuruh untuk mengambil manekin kecil dari dalam gudang Dan pas dia membuka gudangnya Ternyata disitu bener-bener gelap banget Terus dia nyalain lampunya Dan menemukan manekin yang dia cari tuh Tapi tiba-tiba pintunya terkunci Dan cewek ini pun jadi panik Dia teriak-teriak minta tolong sama ibu toko Untuk buka pintunya Tapi gak ada jawaban sama sekali guys Dan dia mau hubungin orang-orang pun gak bisa Karena gak ada sinyal Dia berusaha untuk membuka pintu tersebut Tapi pas dia lihat ke belakang Ternyata para manekin itu pada berganti tempat Terus dia berani indiri untuk buka salah satu manekin itu guys Tiba-tiba manekin itu bergerak ke arahnya Lalu cewek ini berteriak Dan ternyata di depan pintu itu Ada ibu toko yang tahu semuanya Tapi dia sengaja ngejebak orang-orang Untuk dijadikan manekin-manekin koleksinya guys Dan ternyata di depan pintu itu 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 Terima kasih.